Malaysia menemukan dan menggerebek perkampungan ilegal warga Indonesia dinilai negeri sembilan. Dalam unggahan yang dibagikan di laman Facebook Jabatan Imigresen Malaysia atau JIM, telah menggerebek perkampungan tersebut dalam agenda operasi penegakan terpadu pada Rabu 1 Februari 2023. Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Hairul Zai Medaud, mengatakan warga Indonesia yang berada di perkampungan tersebut diyakini tidak berniat kembali, melainkan ingin tetap tinggal di Malaysia tanpa dokumen yang sah. Dalam operasi penegakan terpadu ada 68 WNI yang diperiksa, di mana 67 diantaranya ditahan karena berbagai pelanggaran termasuk tidak memiliki dokumen identitas yang sah dan overstay. Warga Indonesia yang ditahan berusia antara 2 bulan hingga 72 tahun. Perkampungan ilegal tersebut terletak di dalam perkebunan kelapa sawit yang sebagian terbengkalai di dekat perbatasan negeri sembilan Selangor. Perkampungan ilegal warga Indonesia di Malaysia itu terlindungi oleh lebatnya pepohonan dan tanpa akses jalan masuk. Di sana terdapat aliran sungai kecil yang jernih, sumber yang cukup untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari mereka. Untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam seperti jagung dan umbi-umbian, serta menanam pohon buah seperti mangga, pisang, dan nangka. Pemukiman tersebut diketahui sudah ada sejak lama. Bahkan di sana terdapat jenset dan ada sekolah darurat yang menggunakan silabus pembelajaran dari negara Indonesia. Selain itu, perkampungan ilegal itu rupanya berada cukup dekat dengan jalur jalan tol dan hanya berjarak beberapa menit dari jantung kota yang berisi beberapa institusi pendidikan tinggi, perumahan yang dijaga, serta tempat tinggal kelas atas. Kini selain proses penyelidikan masih dilakukan oleh pihak berwenang di Malaysia, Perkampungan warga Indonesia di Malaysia tersebut juga dilaporkan telah dihancurkan untuk mencegah warga asing kembali ke sana.